selamat menikmati buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini ataupun baru lihat channel saya ini jangan lupa untuk tekan button like, share, komen, dan subscribe-nya ya serta komen di bawah oke, jom kita tengok ada sebuah video 5 tanda ini, Anda adalah ahli neraka daripada Ustadz Wadi Anwar so, saya tak tahulah masuk takkan 5 tanda ini na'udzubillahimintalik semoga kita boleh memperbaikinya langsung saya kita play videonya, let's go oke, disini ada dari channel Kuliah Ilmu guys jangan lupa di subscribe, like, dan share video-video-nya ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim antara yang saya sebut 5 kumpulan bagaimana saya tak sebut semua sebab terlalu banyak 5 kumpulan, mereka adalah ahli neraka tuan-tuan yang diberhati Allah sekalian apa yang tuan-tuan dengar pada malam ni sampai berdiri di mahsyar tuan-tuan akan ingat sebab setiap orang akan dibangkitkan di mahsyar dengan ilmu dia yang di dunia ni kalau dia tukang masak tukang masak lah di mahsyar bukan dia kerja tukang masak di mahsyar maksudnya ilmu itulah yang dia bawa Allah kalau dia penoreh getah bukan di mahsyar sampai dalam syurga dia tahu untuk menoreh getah dia geti kan dulu saya pernah cerita dulu tu di mana saya tak tahu saya rasa di sini sebab ni kali ke-6 ni syurga dah ada tajuk syurga sini lah ada satu orang ahli syurga tukang kebun pekebun petani seorang ahli syurga petani janda minta dengan Allah untuk bertani bercucuk tanam Allah izinkan dia faham kan tuan maksudnya maklumat yang tuan-tuan dengar pada malam ni sampai di mahsyar sampai dalam syurga tuan-tuan akan ingat oh ni budak tu dulu cerita ni budak tu sayalah nombor satu yang dia sebut antara tanda orang itu ahli neraka antara tanda orang itu ahli neraka ni saya sebut lima pembela je ialah apabila dia mengambil buku keputusan buku amalannya dengan tangan kiri Allah kalau diangkat tangan kanan dia ustaz malekat kempak tangan dia buang yang ni disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika meriwayat ketika mentafsirkan ayat fa'amma man utia kitabah wara'a zahrib kata Ibnu Abbas fi man maddai yadahul yumna tu bahasa arah tu fahhalahu malakul Allah ada orang dia ahli neraka kemudian dia nak ambil dengan tangan kanan dia malekat pegang malekat rentak putus tangan dia kanan dia itu riwayat daripada Ibnu Abbas apabila tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian walna'iyah azubillah kalau di masyar nanti setelah ditimbang tangan kiri kita pun angkat dan kita pun pegang buku amalan itu maka ketahui lah ketika itu kita adalah ahli neraka walna'iyah azubillah satu ambil dengan tangan kiri ataupun ambil dari arah belakang ni nombor satu itu ahli neraka ingatlah tuan subhanallah alih neraka dengan tangan kiri ataupun daripada arah belakang ada ulama' tafsir sebut arah belakang tu macam inilah letak tangan di sini kemudian di sini satu lagi riwayat saya tak ingat Qatah dah Imam Qatah dah tak silap saya ambil dari arah belakang itu dilubangkan dadanya lalu dia pun masukkan tangan kiri dia macam tu dia ambil buku masuk tu ke belakang ambil buku ketahuilah itu ahli neraka adakah mereka kekal dalam neraka jawapannya tidak sekiranya mereka tidak pernah mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala adakah mereka kekal dalam neraka tidak sekiranya mereka islam dan iman mereka tak pernah jatuh jadi mereka akan keluar masuk tuan-tuan adakah masuk setahun nanaka lebih kalau sehari contoh dosa dia sikit sangat masuk sehari maka sehari itu sama panjang dengan seribu tahun dunia seribu tahun ni tuan-tuan kita malam ni hidup baru 72 tahun tu saya sebut bukan saya kenal semua tu sebut dia keluar je tu contoh tu ya Allah malam ni umur kita dah 67 67 tu tak pasal lama dah tuan-tuan sekalian satu hari di akhirat panjangnya panjangnya seribu tahun di dunia nak habis satu hari akhirat di mahsyar di dalam syurga di neraka nak habis satu hari daripada pagi nak jumpa pagi esok panjang je seribu tahun Allah ahli neraka yang pertama ahli neraka yang kedua yang ni pun saya tak urang saya tak urang dah sebab dulu pernah sebut dah iaitu mereka yang solat lima waktu tak tinggal puasa ramadhan tak tinggal zakat tak tinggal tapi ahli neraka Nabi sebut kumpulan ni kumpulan muflis Allah panggil nama dia pun pergi ditimbang aman ibadah dia solat tak pernah tinggal la ilaha illallah nanti kita tak bincang yang tinggal solat yang tinggal solat confirm ahli neraka yang tinggal solat Nabi sebut kumpulan yang kedua ni tak tinggal solat tak tinggal zakat tak tinggal puasa ramadhan tapi ahli neraka panggil dia pun datang ke depan timbang amalan dia dia pun tengok amalan dia dia pun seronok sebab amalan dia memang diterima amalan dia ikhlas kerana Allah solat zakat haji umrah puasa semua dia buat kerana Allah diterima apabila ditimbang menjadi pahala yang dilihat oleh dia dia pun tengok banyak tetapi dia banyak dosa dengan orang suka hutang orang tak bayar kalau pinjam barang orang jadi milik dia pernah memfitnah orang meruntuhkan keluarga orang dosa dengan orang banyak hati-hati hati-hati dosa dengan orang orang yang dosa banyak dengan orang lain hati-hati habis pahala dia kata Rasulullah apabila diberikan pahalanya kepada orang yang dia buat salah sehingga habis pahalanya lalu malik bertanya Ya Allah sudah habis pahalanya tetapi masih ramai yang menuntut kepadanya lalu Allah Allah pun sebut pindahkan dosa mereka kepada dia La ilaha Allah salat lima waktu tak tinggal puasa ramadhan tak tinggal zakat ini kumpulan kedua kumpulan yang ketiga yang yang akan masuk maka saya sebut sebahagian yang ketiga ialah mereka yang meninggalkan perkara wajib Allah ada orang puasa semayang ok zakat ok umrah pun pergi tapi bila mai puasa ramadhan yang tu dia jem sikit dia tak berapa lima puluh empat dah umrah tapi pergi beli nasi juga ke tiga setengah tu pergi beli dia kena jual dah tiga setengah sekarang ni bulan ramadhan tiga setengah juga ada dua setengah juga ada dia pergi beli dia makan umur lima puluh lebih dah mati tak sempat bertobat Allah Alina 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 meninggalkan yang wajib yang keempat yang keempat mereka yang apabila timbang tentang Allah panggil nama kita kita pun jalan ke depan ya Allah macam absen nanti maka jadilah tuan-tuan semua orang yang Allah tak panggil namanya dan terus berjalan masuk ke dalam syurga umat umat Nabi Muhammad sahaja umat Nabi Muhammad sahaja setelah ditimbang para rusul ditimbang para rusul termasuk rusul ulul azmi dipanggil dan ditimbang habis rusul-rusul ni dipanggil dan ditimbang Allah pun sebut wahai Muhammad bawa umat kamu yang masuk syurga tanpa ditimbang tak panggil nama Allah yang ni Allah ya rasul Allah paket jalur khusus kumpulan yang keempat yang ahli neraka ialah bila dipanggil nama dia kemudian ditimbang sekejap pahala sekejap dosa sekejap pahala dosa dosa sekejap pahala dosa pahala dosa dosa dia macam tu pahala pun ada dosa pun ada kan timbangan yang tuan-tuan akan tengok nanti ada dua ada dua bekas satu untuk mengisi ibadat satu untuk mengisi maksiat saya dan kita semua akan melihat dengan mata yang tuan-tuan tengok pada malam ni dia bukan tengok dengan mata hati dia bukan dengan mata ini apabila selesai dan berat timbangan dosa maka ketahuilah orang itu adalah ahli nakah walang na'udzubillah orang itu adalah ahli nakah walang na'udzubillah oke guys sudah selesai videonya na'udzubillah min zalik semuanya termasuk tidak termasuk daripadanya dan mari kita guys perbanyak kebaikan kebaikan perbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon riza kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak termasuk daripada lima tanda ini sebenarnya banyak ya tanda-tandanya cuman ustaz wadi anwar ini menyebutkan lima saja poin pokoknya Allahu akbar dan kita pun takut guys takut akan siksa neraka maka ada sebuah syair yang sudah kita kenal banyak sekali yang sering ustaz-ustaz sampaikan yang sering ustaz-ustaz juga bacakan ilahi ilas tulil firdaw siyahlah wala akwa ala nari jaheemi fahab li taw bataw waghfir dunubi fa'innaka gha'afiru zambil azimi syair yang senantiasa dibacakan ini bermakna bahwasannya kita tak akan kuat masuk neraka dan kita juga tak pantas masuk surga sebab banyak dosa-dosa kita dan kita pun tak kuat masuk neraka sebab neraka itu sangat sangat pedih siksanya sangat sangat menyakitkan maka kita sebagai muslim meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita kalau kita punya dosa kepada Allah mudah Allah memaafkan tapi kalau kita punya dosa kepada kesesama kita maka itulah yang susah maka daripada itu ada Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bulan ramadhan yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengannya di bulan ramadhan ini saatnya kita memperbaiki diri menghapuskan dosa-dosa kita dengan apa juga dengan di hari raya kita memohon kepada orang-orang yang telah kita berbuat dosa kepadanya kita memohon maaf zero-zero itulah manfaat kita itulah bulan ramadhan dan dimana di akhirnya kita bermaaf-maafan dan kembali fitrah lagi semoga kita tidak termasuk daripada lima tanda-tanda ini dan kita semua yang nonton video ini semua ahli keluarga kita dijadikan oleh Allah SWT masuk ke dalam syurganya Allah bi khairi khisab Allahuakbar Nabi yang lain dihisab oleh Allah SWT maka Allah SWT memberitahkan kepada Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah tidak terbayang guys apabila nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW masuk syurga bi khairi khisab Allahuakbar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allah tidak terbayang apabila kita berjumpa dengan Nabi Muhammad salli ala alai wasallam sekarang saja kalau kita pergi umrah ziarah kepada makam Nabi Muhammad salli ala alai wasallam rasa gembira rasa cinta kita semakin bertambah maka apabila kita sudah sampai ke sana kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salli alai rasanya macam kita bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alai apalagi orang yang belum sampai ke sana betapa rindunya betapa senangnya apabila sampai ke sana dan salat diraudahnya Rasulullah diraudah taman-taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala jadi dunia taman syurga itu diraudah di Masjid Nabawi jadi buat teman-teman semua yang umrah tapi tidak keraudah itu rugi dan ada juga salah satu kisah jemaah ada jemaah ini yang memang tak tahulah kita jelaskan pun macam susah macam tu jadi dia berangkat sendiri pun ke sana dan solat solat di dekat imam sana dekat imam belakang imam dia cakap saya solat di raudah sebab apa karpet imam dengan karpet raudah itu hampir sama sama-sama hijau macam tu tapi yang sebenar daripada raudah itu antara mimbar Rasulullah dan juga makam Nabi Muhammad disitulah raudah nah disitu teman-teman sekalian keindahan dan kesempurnaan kita itu macam sempurnalah ketika kita sampai kat sana berjumpa dan melihat makam Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad Masya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diridui oleh Allah SWT diampuni dosa-dosa kita maka daripada itu teman-teman sekalian Allah SWT memberikan obat kepada kita apabila kita berbuat dosa penawarnya adalah istighfar maka daripada itu Rasulullah SAW menghancurkan kepada kita beristighfar dalam sehari seratus kali minimal ada yang mengatakan tujuh puluh kali jadi istighfarnya kita tulus kepada Allah SWT yakin kepada Allah SWT agar Allah mengampuni dosa-dosa kita maka jangan sampai lewatkan kita beristighfar di dalam sehari itu seratus kali insya Allah insya Allah kita berjumpa di surganya Allah SWT saya enak sangat macam itu terima kasih guys sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati